Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilqa'ili fi kitabihil azizil karim Laqadakana lakum fi rasul Saadat al-ulama' Al-Qurama' wal-Ajilla' Para alim ulama' Para babak kiai, para ibunya'i Pengasuh kondok pesantren Pimpinan majelis ta'lim, majelis tikir, majelis sholawat Para sesekuh Yang kita ta'limi Kita mohon doanya Saadat al-ulama' Kejabat pemerintah Dalam semua tingkatan bersama jajarannya Forkopimcah Ada Pak Camat Pak Kapolsek, Pak Andan Ramil atau yang mewakili Yang sama-sama kita hormati Kepala desa Para perangkat desa Tokoh-tokoh masyarakat Seluruh tamu undangan Yang kita hormati Jajaran panitia Di backup tim keamanan Dari TNI, Polri, Limmas Sahabat-sahabat banser Yang kita cintai Kita banggakan Bapak-bapak, ibu-ibu Adik-adik Khaldirin, khaldirat Seluruh jama'ah Mohon perhatiannya Kalau jama'ahnya Belum tertib Belum bisa dikondisikan Masih rame Saya mohon maaf Ngajinya gak akan kita mulai Mohon kesadarannya Terutama jama'ah yang sebelah sini Kalau jama'ah yang sebelah sini Alhamdulillah dari tadi Udah tertib Udah khidmah Tepuk tangan Untuk jama'ah sebelah sini Terima kasih I love you semuanya Tapi jama'ah yang sebelah sini Mulai saya datang Sudah rame Bahkan rebutan Pengen nyetoti saya Anda tuh gak mikir apa Saya sudah dikempit Sama sahabat-sahabat banser Dalam rangka Mengamankan saya Sampai berjibaku Banyak sahabat banser Yang sampai Njungkel-jungkel Yang paling genitik Itu rondo-rondo Kamu tuh kalau ngeliat aku Bawaannya kok gemes Tolong tertib Kalau gak tertib Masih rame Dengan berat hati Ngajinya gak kita mulai Semua yang hadir Mari sama-sama kita bersyukur Kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala Kita masih dikaruniai Kesehatan Sehat semua kan Alhamdulillah Buktinya gak ada yang diimpus Gak ada yang datang Pakai ambulan Gak ada yang ditandu Itu tandanya sehat Kita juga diberi kesempatan Diberi kekuatan Semangat Dan insya Allah Keikhlasan Hari ini Kita berkumpul Di tempat yang sangat Nyelempit ini Sesuai dengan undangan Yang kami terima Syukuran khutmil Qur'an Sekaligus hormat Peringatan maulid Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Meskipun Saat ini Sudah tidak berada Di bulan Rabi'ul Awal Kita sudah Memasuki bulan Jumatil Ula Tapi masih Mengadakan Peringatan Maulid Nabi Memang Bapak Ibu Adik-adik Para jamaah Memperingati Maulid Nabi Itu gak harus Di bulan Rabi'ul Awal Kapanpun Kapanpun Memperingati Maulid Nabi Itu Bagus Baik Bahkan Wajib Hukumnya Kalau menurut Saya Mengadakan Peringatan Maulid Nabi Itu Sebaiknya Setiap Hari Tujuannya Tujuannya Agar Penceramah-penceramah Itu Laris Biar gak Nganggur Sesering Mungkin Kita Mengadakan Peringatan Maulid Nabi Sesering Seringnya Kita Memperingati Maulid Nabi Diisi Solawatan Zikir Kalimah-kalimah Tayibah Doa Kemudian Mauidoh Mauidoh Hasanah Untuk Mengingatkan Kembali Kepada Kita Tentang Si Roh Nabawiyah Agar Kita Terus Diingatkan Pada Perjalanan Hidup Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Supaya Kita Kembali Diingatkan Kepada Perilaku Perilaku Rasulullah Yang Merupakan Cermin Agung Bagi Kita Uswatun Hasanah Dalam Seluruh Aspek Kehidupan Kita Untuk Kita Contoh Kita Teladani Agar Kita Menjadi Hamba-hamba Yang Baik Dan Benar Serta Diribai Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allahumma Salli'ala Muhammad Oleh Karena Itu Supaya Majlis Sore Ini Benar-benar Khidmah Kita Mendapatkan Maslah Manfa'ah Dan Barokah Mari Kita Awali Sama-sama Membaca Surah Al-Fatihah Bertawassul Bertabarruk Kepada Rasulillah Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Beserta Para keluarga Dan sahabat-sahabatnya Para Nabi Para Rasul Semuanya Para Tabi'in Tabi'it-tabi'in Para Awliya Para Ulama Kiyai-kiyai Dan Punyai-punyai Kita Guru-guru Kita Semuanya Agar Kita Mendapatkan Manfa'ah Barokah Serta Bisa Mengamalkannya Amin Allahumma Ala Hadhi Niyah Wa Ala Kulli Niyatin Salihah Wa Ala Kulli Niyatin Khalisah Ala Ma Nawainah Wa Ala Ma Nawau Bih Salafun Assalihahun Ajarukum Allah Al Fatiha Ibu Bapak Adik-adik Dan seluruh Jamaah Mohon Ikhlasnya Fatiha Sekali Lagi Kita Niat Berdoa Memohon Kepada Allah Agar Hajat-hajat Baik Kita Dunia Akhirat Diijabai Oleh Allah Yang Lagi Sakit Atau Mungkin Ada Keluarganya Yang Sedang Sakit Semoga Segera Disembuhkan Yang Lagi Sedih Resah Gelisah Susah Semoga Segera Dibahagiakan Yang Lagi Kekurangan Semoga Segera Dicukupkan Yang Lagi Kesulitan Semoga Segera Dimudahkan Yang Lagi Keberatan Semoga Segera Diringankan Yang Lagi Ruwet Macet Seret Semoga Segera Dilancarkan Yang Lagi Ribut Gegeran Tukaran Padu Berantem Semoga Segera Dirugunkan Yang Lagi Punya Hutang Semoga Segera Dilunaskan Yang Lagi Menanti Datangnya Menantu Dan Codoh Semoga Segera Dipertemukan Yang Lagi Menanti Datangnya Kematian Semoga Ketika Ajalnya Tiba Nanti Dikaruniai Husnul Khatimah Mudah-mudahan Semuanya Dijadikan Allah Sebagai Hamba-hamba Yang Selamat Mulia Bahagia Dunia Akhiratnya Al-Fatima'ah Rahimahkumullah Kita Diperintah Mencontoh Rasulullah Sedangkan Kita Tidak Pernah Memedui Rasulullah Oratau Certo Oratau Ketemu Jarak Antara Kita Dengan Rasulullah Itu Sangat Jauh Kita Sekarang Berada Di Tahun 2024 Rasulullah Lahirnya Tahun 571 Masehi Itu Kalau Hitung Jaraknya Sudah 1453 Tahun Jauh Jarak Antara Kita Dengan Rasulullah Sedangkan Kita Disuruh Mencontoh Dan Meneladani Rasulullah Gimana Caranya Tidak Pernah Ketemu Tidak Pernah Melihat Rasulullah Itu Ibarat Sumber Mata Air Yang Airnya Sangat Bersih Jernih Bening Sedangkan Kita Ini Ibarat Sungai Sungai Kecil Yang Sudah Jauh Sampai Kemuara Air Air Kotor Karena Sampah Air Air Keruh Karena Lumpur Keruh Bahasa Inggrisnya The Butek Jadi Kalau Rasulullah Air Yang Sangat Bersih Bening Jernih Kita Ini Air Air Keruh Kalau Orang Jawa Timur Bilang Butek Lewang Tegal Nopo Leng Harani Same Butek Letek Memang Kita Sekarang Hidup Di Zaman Keruh Kita Hidup Di Zaman Butek Letek Air Itu Kalau Keruh Banyu Kue Yan Butek Isine Ora Jelas Karena Airnya Keruh Mergo Banyune Butek Isine Ora Ketoro Ini Kecil Apa Gede Ini Pendek Apa Panjang Ini Lincip Apa Bendol Ini Empu Apa Atos Tidak Jelas Karena Airnya Keruh Betul Kita Sekarang Hidup Di Zaman Keruh Tidak Jelas Ini Baik Apa Buruk Ini Bener Apa Salah Ini Halal Apa Haram Tidak Begitu Jelas Bahkan Ini Islam Apa Bukan Islam Kadang-kadang Tidak Jelas Buktinya Yang Tidak Islam Nyolong Yang Islam Juga Ada Ada Orang Islam Yang Nyolong Cengbanter Yang Islam Korup Eh Yang Tidak Islam Korupsi Yang Islam Kadang-kadang Juga Yang Tidak Islam Tukaran Yang Islam Juga Yang Tidak Yang Tidak Pacaran Yang Islam Juga Jadi Tidak Jelas Antara Baik Dengan Buruk Apik Karoelek Akhir-akhir Ini Tidak Begitu Jelas Mohon Maaf Kayak Jamaah Yang Hadir Disini Ini Kan Tidak Jelas Mana Yang Niat Ngaji Sungguhan Betul-betul Niat Pengen Ngaji Atau Yang Hanya Sekedar Pengen Dekat Sama Abah Anzah Makanya Gayanya Tidak Sama Kalau Memang Benar-benar Niat Ngaji Mulai Awal Sudah Konsentrasi Menyimak Mendengarkan Memahami Niat Akan Mengamalkan Tapi Kalau Memang Niatnya Hanya Pengen Dekat Sama Aku Pengen Ketemu Langsung Sama Aku Itu Dari Tadi Bukannya Dengerin Kata-kata Aku Malah Terpesona Memandang Wajah Aku Sehingga Enggak Heran Begitu Aku Datang Meskipun Sudah Dikawal Rapet Sama Banser Masih Dicetoti Kalau Kudung Kuning Allah Masyali Ala Muhammad Emang Zaman Sekarang Maaf Tidak Jelas Mana Yang Istri Sholiha Mana Yang Bukan Istri Sholiha Tidak Jelas Apalagi Kalau Sudah Ngumpul Sama Sama Jilbapan Sama Sama Nutup Aurat Sama Sama Di Pengajian Gak Semuanya Loh Ini Sholiha Ada Yang Gayanya Rajin Kepengajian Tapi Kalau Sama Suami Nyelatunan Ngomelan Wanten Nopun Wanten Wanya Teka Aku Ngerti Kudungnya Coklat Orangnya Sekarang Lagi Kipas Kipas Itu Kan Kelihatannya Busana Nutup Aurat Jilbapan Rajin Kepengajian Tapi Kalau Sama Suaminya Ngomelan Nah Tadi Kipasan Sekarang Kipasnya Diseleh Tidak Jelas Halo Allah Ya Kerim Karenanya Wajib Hukumnya Bagi kita Yang Butek Butek Ini Kita Yang Keruh Keruh Ini Untuk Berusaha Mendekat Kesumber Mata Air Yang Bersih Yang Cernih Yang Bening Kalau Tidak Bisa Paling Tidak Kita Mendekat Kesunggai Sungai Besar Yang Airnya Masih Bersih Masih Bening Masih Cernih Agar Kita Mendapat Gerojokan Air Bersih Cernih Dan Bening Tadi Sehingga Lama Kelamaan Keruhnya Kita Jadi Hilang Buteknya Kita Berubah Jadi Bersih Cernih Dan Bening Allah Masulia Allah Muhammad Ibu Bapak Adik-adik Dan Seluruh Jamaah Siapa Yang Dimaksud Sungai Besar Yang Airnya Masih Bersih Masih Cernih Bening Yang Harus Kita Dekati Tidak Lain Adalah Para Ulama Para Kiyai Yang Ulama Beneran Kiyai Beneran Karena Zaman Akhir Itu Banyak Ulama Gak Begitu Beneran Banyak Maaf Ustadz Kiyai Gak Begitu Beneran Termasuk Yang hari Ini Berdiri Pegang Mik Siapa Ngomong Betul Saya Ini Ukurannya Sama Kayak Rika Rika Sampaian Sampaian Semuanya Sama Sama Gak Bisa Ngaji Saya Hanya Mengajak Jamaah Saudara Saudara Yang Senasib Dengan Saya Sama Bodohnya Dengan Saya Untuk Mengikuti Para Ulama Yang Sanat Keilmuannya Jelas Nyambung Ke Hadrat Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wassalam Nah Ukuran Ulama Itu Bukan Hanya Pinter Para Jamaah Andaikan Ukuran Ulama Itu Hanya Pinter Saja Yang Paling Layak Mendapat Gelar Ulama Adalah Fadilatul Mukarram Sheikh Google Radiyallahu Anhu Wih Pinter Bwanget Ditekoi Opo Waison Jawab Maka Kitabnya Nggak Perlu Fathul Qarib Fathul Mu'in Fathul Wahab Kitabnya Cukup Fathul Whatsapp Raudotul Facebook Kifayatul Instagram Hidayatul Twitter Sama Nihayatul TikTok Ukuran Ulama Juga Nggak Harus Yang Berjubah Bersorban Ber Ber Ubel Ubel Nggak C Nah Kalau Standar Ulama Yang Penting Jubahan Terus Surah Dihubel Surban Berarti Untuk Jadi Ulama Murah 500.000 Jadi Ulama Tuku Jubah Tuku Surban Sira Dihubel Sambil Pegang Tasbeh Terus Diputer Seben Dihubel Luxem sumyati, 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 sumyati warrrr, sulikah, sulikah, sulikah warrrr, 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 samsiyah, samsiyah supiyah, supiyah, supiyah bukan hanya seperti itu karena gini ya para jamaah sekarang mulai banyak propaganda anti ulama umat berusaha dijauhkan dari kiai umat berusaha dijauhkan dari ulama sesama ulama diadu dibentur-benturkan di medsos itu rame agar terkesan di masyarakat bahwa antara ulama, antara kiai gegeran akhirnya umat tidak lagi simpati lawang ulama itu sudah tukaran terus kita orang awam disuruh kayak apa nanti kalau umat sudah jauh dari ulama masyarakat sudah menjauhi kiai tunggu saat kehancurannya halo halo lalu jadi kita mampu ada yang mobil mampu ada yang itu woi, seorang usaha ulama, rusaha kiai ngapa langsung kanjung nabi woi orang ulama kiai pada menungshone makan pada segone mengentut pada basine memang makan pada segone mengentut pada basine tapi beda dengan kita yang bodoh-bodoh ini orang yang bilang tidak usah ulama, tidak usah kiai langsung kanjeng nabi dia ketemu kanjeng nabi kapan gayanya tidak mau ulama tidak mau kiai padahal kita kenal kanjeng nabi itu juga dari kiai kita kenal Allah juga dari ulama coba siapa yang mengajarkan kita tentang islam iman, ihsan kalau bukan ulama, kalau bukan kiai dikira sampeyan bisa sholati tanpa dibimbing tanpa diajari para kiai para ulama, langsung bisa sendiri Allahu Akbar terus entul-entul, jadi dulik-dulik entut-entut, gobek-gobek, ewek-ewek siapa itu yang ngajari siapa yang ngajari usalli, fargus, subeki, roke, ngateni, mustaqa, bilal, kebelati kalau bukan para kiai, kalau bukan para ulama ada lagi yang gak mau nerima kitab kuning katanya udah ketinggalan zaman gak relevan gak logis langsung kur'an hadis para jamaah keberadaan kitab-kitab kuning karya para ulama itu justru memudahkan kita untuk memahami kur'an hadis karena kitab-kitab kuning itu menjelaskan secara rinci detail isi dari kur'an hadis sampai ke kita udah enak tinggal membaca memahami mengamalkan kalau mau langsung dari kur'an dan hadis sumber pokoknya rasa-rasanya otak kita gak mampu karena kita gak punya ilmunya yang komplit betul emboh rasa semangat tok izin mohon maaf saya sambil duduk nge nah punten gini para jamaah ibarat ibu-ibu pengen merasakan aroma wangi dari kembang-kembang itu kan enak lewat parfum yang sudah diproses disuling disaring diolah jadi minyak wangi bahan bakunya ya kembang kembang mawar kembang kantil kembang kenanga kembang melati kembang kok kembang api ini kayak nyumet lambemu kembang sedap malam tapi sudah diolah disuling disaring diproses jadi parfum sampai ke kita tinggal pakai bisa ngatur aroma pula pengen aromanya remeng-remeng ya makanya dikit aja itu pengen sedangan yuk pengen semerbak yuk dua botol pakai mandi halo halo lah kalau pengen merasakan wanginya kembang langsung dari sumbernya berarti langsung nyedot dari kembangnya bisa-bisa gak kuat enak belieng bisa kelenger kepalanya gak kuat atau misalnya bapak-bapak emas-emas pengen minum jamu campur madu itu kan enak yang sudah dikemas praktis tinggal nyuntek ngudek ngelek nah kalau langsung dari sumbernya berarti sama dengan pengen minum madu langsung nyesep nyedot dari silidnya tawon malah habu paham paham Allah mazali ala muhammad nah sekarang kenapa kita harus mencontoh nabi para jamaah Allah mengutus para nabi itu untuk membimbing mendidik manusia supaya jadi baik kenapa manusia harus baik sebab Allah itu punya rencana orang-orang derma sandiki semua mau dimasukkan ke surga ini baru rencana maka syaratnya harus jadi orang baik biar pantas dimasukkan ke surga orang nakal ini kalau dimasukkan ke surga gak pantas Allah itu gak suka dengan hal-hal yang gak pantas karena gak pantas itu jelek orang sini gak bisa bahasa Indonesia ya kita omongi bahasa Indonesia kayaknya kok pateng pelongo gitu kalau saya pakai bahasa Jawa Timuran bisa mahami ya ini keuntungannya dan keunggulannya orang ngapak dibanding orang Jawa rata-rata orang ngapak itu paham bahasa Jawa tapi orang Jawanya gak ngerti bahasa ngapak orang ngapak orang ngapak orang kepenak tapi orang Jawa gak ngerti bahasa ngapak itu bahasa aneh kalau gak paham berarti salahnya yang undang Wong Ele Brimo Festival lebih dari 100 ribu hadiah langsung berbanyak transaksi pakai Brimo buka tabungan emas beli tiket traveling dan transaksi internasional beli tiket BRI Liga punya murid disuruh sekolah yang rajin disuruh ngapal disuruh semangat sekolah supaya pinter sebab guru punya rencana mau ngasih ijazah ke muridnya ijazah itu hanya pantas dikasihkan ke murid yang pinter murid pinter kalau dikasih ijazah kan pantas murid Oon garis mereng G O B L O K itu kalau dikasih ijazah nggak pantas yang goblok kok nampai ijazah lolok lolok pelong halo nggak pantas kuyelek kaya kaya wong lanang cili indik kuru sakit sakit terus diki sabuk juara tinju kan yorah pantas mau mabit nyekelih sabuk anak wong wadun grup ane ayyub banget dirabi wong lanang ngweli gancol bandingannya bayi sama was sumber minyak yorah pantas nanti Akes yang protes emane emane kurungan koyong wong api dinggo madai manok bung keringen halo halo nah ini kita harus paham para jamaah sehingga kita diperintah belajar dan kewajiban belajar kewajiban ngaji menuntut ilmu itu seumur hidup bahasanya rasulullah minal mahdi ilal lahdi mulai dari gendongan sampai masuk kuburan Allah mazulia Allah Muhammad bisa dilanjut saking pentingnya menuntut ilmu saking pentingnya ngaji saking pentingnya belajar tolabul ilmi sampai nabi pernah menyatakan andaikan rukun islam itu ditambah satu lagi jadi enam maka rukun islam yang keenam adalah tolabul ilmi saking pentingnya menuntut ilmu halo orang berilmu sering disebut pin saya pertentangan kok enak-enakan makan tengah semoga-moga keselak saya pertentangan kok situ ayu celota halo dilanjut gak orang yang berilmu disebut pin mah kurang banter nah ibu-ibu sebelah sini gak ngeliat aku malah ngeliat itu yang dituntun mau pipis itu itu mau pipis bu perhatikan aku dong sayang katanya kangen sama aku kok aku dicuekin sih tau gak aku jauh-jauh kesini itu demi kamu perhatikan dong orang yang berilmu disebut pin ter coba orang pintar sama orang bodoh sama apa beda beda quran dengan tegas menyatakan katakan hai muhammad tidak sama antara orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu tidak sama antara orang yang pinter dengan orang yang oon kira-kira jamaah yang hadir ini lebih banyak yang pinter apa lebih banyak yang oon pinter kawah yang ngaji mangan oon orang pinter dengan orang oon itu tidak sama apanya yang tidak sama semuanya bareng sekali lagi orang pinter dengan orang bodoh semuanya tidak sama gayanya tidak sama orang pinter itu gayanya pantas orang bodoh gayanya gak pantas orang pinter foto sak foto pantas selfie sak selfie pantas posting foto di medsos pantas orang pinter tapi orang oon itu foto yuk saru posting yuk saru gak pantas gaya ini karpe pengen menggaya tapi malah guyok kewong malah lucu jalannya juga gak sama melaku ini orang bodoh orang pinter yang melaku dikawal gak ada orang pinter jalan sendirian coba lihat itu para dokter para profesor lihat bupati gubernur menteri orang orang pinter para ulama jalan sendirian gak ada mesti dikawal orang pinter pokoknya jalan dikawal hadir ke tempat tempat apapun kasih tempat yang bagus VIP naik panggung wong pinter walaupun datangnya telat munggah panggung nek wong oon melaku yus diwean kluyur 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 daprak ngusung ngusung kalau kaya halo eh ambun orang orang pinter itu ambun sedap roto roto orang pinter ambun wangi lana orang oon tengik tengik yeng tampur lebus apa mana ngumpul kuih heng terus ngelumpuk pada oon halo ya Allah lanjut enggak bicaranya juga enggak sama orang pinter itu omong ane ditunggu wong akeh orang kalau pinter kok ngomong banyak yang dengerin wong pinter omong ane dirungok kewong kewong duh ini kionok ngomong sombang sombang ayo coba yang oon naik sini ke panggung ngomong rungok soba sing ngarep ngerungok ini ya malah dipelorot sarungmu weh orang pinter ngomong sak ngomong dihenteni ngomong sak ngomong dirungok ini rapat kapan sing usul ke uang pinter semua peserta rapat menyimak dengan seksama omong ane dirungok ini rapat sing usul wong oon malah di stop weh rawusah melu ngomong meneng yang penting kok makan tidak stop tidurnya aja tidak sama naumul alim khairun min ibadatil jahil tidurnya orang pinter itu lebih baik daripada ibadahnya orang oon karena orang alem tidur itu ngerti ilmunya tidur pakai ilmu berpahala orang bedoh oon ibadah tidak pakai ilmu tidak diterima aduh 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 di aduh 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 Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad Allah baca korannya juga tidak sama ayatun min alim khairun wahabu ilallah min juz in wahid min al-jahil satu ayat yang dibaca orang alim jauh lebih baik lebih dicintai Allah daripada satu juz yang dibaca orang oon orang alim yang mau nun satu ayat nun dua ayat nun tiga ayat nun empat ayat nun lima ayat itu sama kayak orang oon baca lima juz yang tidak terima yang tidak terima mesti oon kenapa loh karena kalau orang alim mau cokoran kui angen angen sak makna nih lana wong oon mau cokoran kui angen angen sak man nih halo kalau enggak percaya wong pinter satu ayat itu nilainya lebih mahal daripada orang bodoh satu dos saya bulan Robiul awal kemarin itu keliling Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Barat Tangerang BKI sampai Kalimantan itu saya cuma bawa satu ayat termasuk yang tadi saya baca di pembukaan lakod gana lakum fi rasul lillahi uswat un hasanah satu ayat itu keliling Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Barat Kalimantan hasilnya Masya Allah hasilnya oke banget lalek sampean rika baca koran lima juz dimushola paling hasilnya lempar pisang goreng tahu oke ya Allah maaf maaf nyolongnya tidak sama orang bodoh paling nyolongnya ayam itu ayamnya orang ketangkep ini harus ketangkep se lana uang pintar nyolong hasilnya triliunan aman enggak ketahuan itu yang ketangkep ketahuan itu berarti belum pinter kalau benar-benar pinter aman enggak ketahuan hasilnya triliunan itu pun kalau dia datang ke acara-acara masih disebut yang mulia yang terhormat padahal bajingan tengik itu terhormat terhormat keblok-keblok saja ini pengen tapi orang roh caranya mergok Allah 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 Muhammad nah kalau udah pinter harus paham supaya benar karena pinter kalau enggak benar jadinya keblinger dan berpotensi ngerusak tatanan halo ada enggak orang pinter yang enggak benar kurang banter ada gak orang pinter yang gak bener banyak bukan hanya di masyarakat biasa di kalangan pesantren itu ada loh santri itu pinter tapi gak bener memang dia pinter kiyainya mengakui kalau dia pinter ustad-ustadnya juga ngakuin kalau dia pinter ujian itu nilainya bagus-bagus semua ujian nahu sorob nilainya 9 ujian quran hadis nilainya 9 ujian qawait nilainya 9 ujian tauhid nilainya 9 ujian fikih nilainya 9 tapi sholat subuhnya jam 9 itu namanya pinter tapi gak bener maaf ada loh orang itu jadi panitia pengajian pinter narik iuran pinter narik urunan tapi dia sendiri gak ikut urun pinter pinter tapi gak bener ada pinter ngaji pinter dalil pinter ceramah tapi gak isok ngamal nih isi ceramahe ada apa gak orangnya datang mana oke ibu saya mengulang keterangan yang sering saya sampaikan kenapa kenapa ya timbangannya saya yang sering ngomong aja kadang-kadang lupa apalagi rika bisa aku yang nyong sampai rika wih nyong ini jang-jangnya ya kencot halo 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 orang saya yang sering ngomong aja sering lupa apalagi sampean yang hanya mendengarkan yang malah lalipol ini manusia ini harus pinter harus paham Allah gak didengerin aku dengerin apa orang sampean gak ada ini bakul lanjut lanjut saya sih mulai tadi sebenarnya mau minta tolong panitia untuk menertepkan saudara-saudara kita yang jualan biar gak ganggu yang ngaji mulai tadi sih sebenarnya tapi kok saya kasihan sama bakul-bakulnya tapi nanti kalau lama-lama terus malah melangkah-melangkah ke jamaah ganggu konsentrasi saya juga ganggu jamaah yang ngaji juga ya dengan terpaksa saya mohon saudara-saudara yang jualan tanpa mengurangi rasa hormat jualannya di luar arena ngaji saja jamaah-aya yang mau beli ngalai keluar setuju jamaahnya yang mau beli ngalai keluar biar bakul-bakulnya penjualnya gak masuk ke lokasi ngaji jujur saja bukan hanya ganggu saya tapi juga ganggu jamaah jangan masuk ke lokasi gak penting gak penting ngaji penting nomangannya halo langsung ke lokasi lanjut oke hidup ini kayak anak sekolah anak sekolah itu kan ada yang pintar ada yang bodoh orang yang pintar orang yang pintar orang yang oon gayanya gak sama anak sekolah kalau pintar itu gayanya seneng berangkat dari rumah seneng nyampe sekolahan seneng ada bel masuk seneng gurunya dateng seneng masuk kelas seneng dikasih pelajaran seneng sampai pulang dia seneng karena pintar anak sekolah yang bodoh itu bawaannya sedih berangkat dari rumah sedih nyampe sekolahan sedih denger ada bel masuk sedih gurunya dateng sedih dikasih pelajaran sedih soalnya oon anak sekolah itu kalau pintar denger ada bel masuk teneng seneng alhamdulillah mus masuk temen-temennya diajak semua ayo masuk kelas ayo masuk kelas ayo masuk kelas no no gurunya dateng seneng mpak guru dateng diajar di kelas seneng semangat tapi kalau anak bodoh denger ada bel masuk susah teneng ya Allah melebu mana gurunya dateng sedih wongiki lo kok teka terus ono wong kok ratau loro kapan guru si jiki loro diulang ya sedih kayak ini jamaah ngaji itu kalau pinter betul-betul didengarkan gajah ngaji lama ya seneng tapi kalau oon satu mongan-mangan dua orang rampung-rampung bagi-bagi sarung itu jamaah oon ada ini jamaahnya sekarang orangnya pakai baju warna hitam Allah Allahumma salli'ala Muhammad anak-anak sama orang tua itu umumnya lebih pinter orang tua bocah cilik kalau wong tua wik umumnya lebih pinter wong tua soalnya ilmunya ke wong tua pengalamannya ke wong tua makanya ini ada bocah cilik kok pinter diaranya bocah kok kaya wong tua sangking pinter bocah bisa cilik kok kaya wong tua merga pinter jadi ada wong tua yang bodul biasanya diomong ini tuwek kaya bocah cilik ada kudungnya ping tuwek kaya cilik ya Allahyakarim bu ngapun kalau kita ngerti gaya ini bu timbangannya nesu rosa teka makanya bocah cilik wong tua wik umum gaya beda bocah cilik orang pinter orang ngerti lor di bawah dokter disontek nesu ngamuk ngamuk wacal gak mau gak mau dokter dipancali tindak karuan kaya merga orang ngerti mau diperiksa dodo bedanya diperiksa ya enggak enggak pak dokter jahat dokter yang dikrabu iraini kaya tapi orang tua paham tak cilik orang paham ini disontek orang gelap merga ini orang ngerti disontek ku api waras disontek tandanya arab sehat makanya nesu nesu ngamuk ngamuk beda karu orang tua paham lorot dikabu dengan dokter disontek ku ngerti tandanya arab sehat makanya orang tua arab disontek malah mapan pokoknya dicenting centeng ini orang dokter ngomong dipelorot sekedik ngamuk ngelomot ngelorot kambanan kok sampai dokter innalillahi wainna ilahi rojik diperiksa kaya seneng bu diperiksa dadanya monggo pak dokter malam bantu mudari ya Allah semua nabi baik tapi enggak seperti nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi yang paling istimewa nabi yang paling mulia nabi yang paling baik akhlaknya kanjeng nabi niku nabi sing isong nabi iwong nabi isong nabi iwong ngelek Allah masli ala muhammad bedanya dengan nabi nabi yang lain selam banjir sa'ndunyo banjir sa'ndunyo orang sing ngelek ngelek sing nakal mati kabeh sing ngurib selamat dari sing gelam numpak praune nabi nah uang sing mati kai yang merga kene dongane nabi 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 yang bikin proposal di ACC sama Allah itu proposal nabi nabi ya Allah jangan kau tinggalkan hidup di muka bumi satu orang pun yang menentangmu ya Allah karena jika kau tinggalkan satu orang saja nakal yang masih hidup di muka bumi nanti dia akan punya anak keturunan anak keturunannya nakal nakal semua akan menentangmu ya Allah sikat habis mereka semua ya Allah dituruti kalau khusus Allah nakal nakal mati sampai putranya nabi nuh yang bernama kanan mati zaman nabi nuh itu sudah ada pemutian besar besaran nakal nakal mati kabeh ngurep dari ngapi api pembama saya pemutian mana ini paling ngurep dari panggung ini berarti nabi kejam nabi jahat umatnya sendiri kok didongak mati bukan karena jahat bukan karena kejam justru karena nabi sayang sama umatnya seburuk buruk manusia elek elek wong kui sing dowo umure akeh dosane wong nakal kalau dibiarkan hidup lama maka dosanya semakin banyak mulane wong nakal nginiki pumpung durung woy woy pumpung durung kok yang dosa dongak mati iya daripada nanti hidupnya lama umurnya panjang dosanya banyak nabi itu kasihan sama umatnya umat nakal kayak gini kalau umurnya panjang dosanya makin banyak makanya mumpung rongakeh dosane dongak mati ya Allah zaman nabi lu juga begitu ada kiamat lokal satu desa mati semua dalam semalam kampung itu disekrob sama malaikat utusan Allah diangkat sampai atas dibalik ditublek mati semua istrinya nabi lut katut mati itu ya karena doanya nabi lut sendiri ada memang nabi yang terkenal sabar ngalah ya apa-apa ini manut sinten nabi isa ajaran nabi isa itu diantaranya jika kau ditempeling pipi kananmu kasihkan pipi kirimu tidak rika dikampeng pipi seng tengan weneh pipi seng kiwo tidak cedol ayo maju seng jiji tak gua praktek tapi nabi nabi isa tidak koyok nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi isa itu paling tidak kuat kalau ada istri yang berani sama suami nabi isa tidak kuat tidak bisa sabar jadi kalau ada istri yang berani sama suami nyakitin suami ngomelin suami ketahuan nabi isa istri itu langsung didongak nemati mulai kerosoh berarti nabi isa jahat enggak bukan karena jahat justru nabi isa kasian istri yang berani sama suami istri yang nyakitin suami itu dosanya besar lah istri seperti itu gak mungkin bisa punya anak yang baik nanti anak keturunannya nakal nakal semua anak-anak keturunan yang nakal ini menyebar kemana-mana akhirnya dunia ini dipenuhi oleh orang-orang nakal kalau itu yang terjadi gak lama dunia hancur alias kiamat makanya wong wedok menukui mumpung durung monak mana dong gak ke mati ya Allah halo makanya mumpung ketemu saya pesen sama bapak-bapak terutama yang istrinya cerewet hati-hati pak punya istri cerewet kalau gak hati-hati nambah-nambah dosa karena perempuan cerewet itu gak bisa dinasehati menurut agama perempuan cerewet gak boleh dinasehati kalau dinasehati makin rusak soalnya perempuan cerewet itu kayak penyakit gudik dikukur malah hombok terus duwe bucu kok ngomel cerewet diapak ke apa ngomong dihijal 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 ke ngapuro dateng gusti ya Allah gusti bapak pengumuman yang bucunya cerewet gak usah dinasehati mintakan ampun kepada Allah ya Allah gusti nyewon ngapuro gusti panjenengan ngapuro ingon ingon kula wanten banten sing gawe aneh ngomeli bojo wanten banten sing suka nyerewetin bojo wanget aku ngerti wanget saya nganggu kocomoto langsung dicopot bapak loyongin aku gak seneng aku gak seneng kalau bapak bapak ngonok coba gantian dengerin ya ibu enak didengerin kupeng sekali lagi ibu eh sakir rungok bapak gak enak belas makanya saya mulai dulu gak pernah tertarik sama laki-laki loyong sing si jine dalem ibu dalem bapak he gak enak belas bapak kalau istri lagi ngomel gak usah dinasehati pak percuma dinasehati makin menjadi-jadi belum pernah terjadi istri ngomel istri cerewet terus dinasehati suami menjadi-jadi dosanya makin besar pak dan ingat bapak dosa-dosa istri itu adalah tanggungan suami seneng mengembangkan untuk dalil oke mulai sesu kapan ngomel suaminya ngomong eh istri gak boleh bicara lebih keras nadanya lebih tinggi daripada suami apalagi kamu nyakitin hatiku Allah gak bakal rito kamu dosa besar gak apa-apa dosaku tanggungan mu wek lalu solusinya gimana bapak kalau punya istri cerewet lagi ngomel bapak diem aja bapak sabar ikhlas nerima bapak dapet pahala seperti pahalanya nabi ayyub alaihissalam enak pak gak usah nunggu jadi nabi gak mungkin bapak jadi nabi cukup dengan punya istri cerewet bapak dapet pahalanya nabi selamat untuk bapak bapak yang istrinya cerewet tiap hari dapet pahalan nabi makanya oh cerewet loh aku cerewet ngekei ganjaran nabi yang sampeyan sampeyan benih ganjarannya nabi bapak dua suami diomelin istri sabar ikhlas nerima pahalanya seperti iktikaf di masjid nabawi bapak gak usah jauh-jauh pergi ke medinah cukup di rumah ketika istri ngomel Bapak, istri yang lagi ngomel cerewet, itu kalau Bapak imbangi, demi Allah tujuh turunan, Bapak enggak bakal menang. Ngomong wedoi kamu seokeh, Pak. Dia enggak akan kehabisan kata-kata. Dilanjut apa enggak ini? Makanya Nabi Isa itu enggak kuat kalau ada istri yang berani sama suaminya. Langsung didongak ke mati. Ya Allah, Bapak-Bapak, andaikan Bapak masih menemukan Nabi Isa, Pak, senang, Pak. Bapak-bapak tidak mau sandi, ini masih gampang, karena nyetornya dengan Nabi Isa. Ini kalau Nabi Isa tiyangnya, ters, mati. Kalau Nabi kita, Muhammad s.a.w. Itu gini, gaya. Ini saya belum, ini nanti ada bagi-bagi sarung enggak? Oke, nanti bagi-bagi sarung cap. Pokoknya sarung mangga mendunia. Ada yang gini, sarung mangga, sarungnya dibuka, nambah keluarga. Asik-asik. Itu maksudnya, kepriwek, sarung mangga, sarungnya dibuka, nambah keluarga. Oh, aku faham. Ada yang sarung mangga, sarungnya terbang. Mangganya melayang. Ada yang berbicara. Sayangi burung suami anda dengan pakai sarung mangga. Nanti ya disorai. Allahumma s.a.w. Nanti, nanti, sebentar lagi. Sebentar lagi ya. Kalau Rasulullah itu, Wang apik di api, wangelek di api, dituturi. Tuturi gak kene, dongak ne, jadi wang api. Coba, Nabi lagi dakwah. Ajak-ajak iman, masyarakat diajak nyembah Allah. Pidato belum sampai lima menit, dilempari pakai batu. Berdarah-darah tubuh Rasulullah. Bendol-bendol. Jadi Nabi itu kena lempar batu juga mendol. Makanya kalau ada orang derma sandi disini, kena lempar batu, deyel kok bendol. Jelas orang itu adalah umatnya Nabi Muhammad. Nah kalau ada orang derma sandi disini, kena lempar batu, deyel, watu nir, remuk, piar, orangnya meringis, gak apa-apa. Mungkin dia umatnya limbat. Ya tukang sulap. Loh Nabi itu perang juga pakai baju besi untuk perlindungan diri. Gak mentang-mentang Nabi terus ditebas pedang ting, ditumbak ting. Enggak. Enggak ada jaminan kebal senjata. Bahkan Nabi juga wafat. Betul? Ya karena memang supaya gampang dicontoh. Nabi Muhammad itu dijadikan contoh. Makanya sifat basyariah, sifat manusianya nampak. Supaya mudah dicontoh. Kayak Nabi Isa susah dicontoh. Karena Nabi Isa itu sifat basyariah, sifat manusianya gak begitu nampak. Coba toh. Nabi Muhammad punya bapak, punya ibu, lahir dalam keadaan yatim, bisa dicontoh. Manusia itu juga ada bapaknya, ada ibunya. Bisa jadi yatim. Gitu loh. Lah kalau Nabi Isa gak punya bapak. Gimana cara nyontohnya? Ibundanya Nabi Isa, Siti Mariam, hamil, kemudian melahirkan. Padahal beliau sama sekali gak pernah disentuh laki-laki. Coba. Halo? Lah kok ada anak perawan dermasan di sini? Tahu-tahu hamil, punya anak gak ada suaminya. Akhirnya didemo masyarakat. Ini kamu gak ada suaminya. Mana suaminya? Loh, Nyongi kan niru Siti Mariam. Itu perawan gendeng, perawan nedan. Itu suaminya ada, tapi minggat. Gitu loh. Gak ada ayahnya. Gimana cara nyontohnya? Kalau Rasulullah kan ada ayahnya, ada ibunya. Dan Rasulullah lahir keadaan yatim. Bisa dicontoh. Sekarang juga banyak anak-anak yatim. Kalau bulan Muharram itu banyak santunan yatim. Di sini juga ada. Iya. Anak-anak yatim dikumpulkan. Kemudian dinaikkan panggung, kasih beras, kasih baju, kasih bingkisan, kasih duit. Gembira. Seneng-seneng mereka. Sampai-sampai ada anak kecil di bawah panggung, dipangku sama ibunya. Nangis. Bu, nyongnya kapan yatim bu? Aku kok gak yatim bu? Gak dipanggil. Dari ibunya. Ya kalau ngomong-ngomong ke bapakmu, kalau bapakmu yorah matek-matek. Nabi Muhammad normal. Nah Nabi Isa coba. Bayi masih umur 4 hari loh. Digendong sama ibunya. Masyarakat kan geruduk demo. Hei Maryam, kelakuanmu kok seperti itu? Padahal bapakmu itu orang terbaik di daerah sini. Ibumu orang terbaik di daerah sini. Tapi kelakuanmu kok kayak gitu? Kamu punya anak, gak ada suamimu. Siti Maryam diem. Fa'asyarat ilaih. Sambil ngendong bayinya, hanya nunjuk kayak gini tanpa berkata-kata. Malah bingung. Masyarakat dikasih isyarah. Artinya kan, tanya sendiri sama bayinya. Kata masyarakat, bagaimana mungkin kita bisa bicara sama bayi? Aneh-aneh. Ya gak mungkin bayi kok bisa ditanya. Lah kok bayinya itu langsung. Bayi. Kalau inni abdullahu atani alkitab wa ja'alani nabiya. Bayi baru umur empat hari. Ngomong. Aku ini hambanya Allah. Aku diberi kitab dan aku dijadikan nabi. gimana nyontohnya. Eh ada bayinya orang bermasan disini baru umur empat hari digendong ibunya terus ngomong. Ini abdullahu. Dicol ke tinggal melayu. Nabi Isai itu kalau pengen apa-apa gak usah kerja. Ini Pak Camat datang kok. Oh iya Pak Camat. Maaf Pak Camat gak kelihatan. Habis Camatnya telat. Makanya izin Pak Camat tadi gak usah pakai sambutan. Biasanya kan ada sambutan Pak Camat dulu. Tapi ini karena Pak Camat tadi agak lambat datangnya. Jadi langsung saya yang ceramah. Pak Camat gak usah sambutan. Lagian Camat kebanyakan sambutan itu itu gak pantas. Pantesnya Camat itu nyumbang. Itu. Halo? Halo? Eh? Nabi Isai itu kalau pengen apa-apa ya langsung minta sama Allah. Pengen makanan dari langit aja cuma gelodak makanan turun dari langit. Gimana nyontohnya? Kalau Rasulullah pengen makan kerja dulu. Masak dulu. Halo? Rasulullah gak punya duit utang. Nah bisa enggak? Pengen apa-apa cukup. Tangannya itu pokoknya diteblekkan, dipukulkan ke meja. Gelodak apa yang diminta datang. Saya yang misalnya gelodak es jeruk datang. Bismillah. Langsung diminum. Bismillah. 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 Nabi Isa begitu dievakuasi sama Allah ketika proses penyalipan itu Nabi Isa diangkat ke langit mulai dulu sampai sekarang gak balik-balik. Kalau Rasulullah Israq Mi'raq habis Isa berangkat sebelum subuh sudah balik. Allah Nabi Isa itu gak kena dicontoh membina keluarga bahagia nyontoh Nabi Isa gak iso Nabi Isa ora rabi serapaham yowes serapaham yowes Allahumma salli'ala Muhammad Allahumma salli'ala Muhammad nah kalau Rasulullah memang ya apa namanya ditampakkan sifat basyariahnya Rasulullah itu ya sehat ya pernah sakit Nabi Isa itu gak pernah sakit bahkan Rasulullah pernah kena sihir rasulullah pernah kena sihir sakit lama udah berobat kemana-mana gak sembuh udah minum ramuan gak sembuh ternyata Malaika Jibril datang ngasih tahu ya Rasulullah engkau kena sihir makanya sakitmu gak sembuh sembuh di belakang rumahmu ada batu gede itu dibawahnya ada benda yang diikat dengan sebelas tali itu sihir ambil benda itu lepas tali ikatannya maka penyakit mu akan sembuh Rasulullah memerintahkan sahabat-sahabatnya tolong dibelakang rumahku itu ada batu besar angkat batunya dibawah itu ada benda yang diikat dengan sebelas tali itu sihir yang bikin aku sakit penyebab aku sakit sekarang ambil itu benda bawa kesini lepas ikatannya maka aku akan sembuh setelah benda itu diambil dibawa kehadapan Rasulullah Rasulullah memerintah sahabat-sahabatnya untuk melepas tali ikatannya gak ada yang bisa melepas karena memang itu ikatan sihir gak ada yang bisa melepas sampai sahabat yang terkenal paling gagah paling kuat Sayyidina Umar maju gini aku ngudari ngudari ini gak bisa kabeh ini Umar itu kemudian masa ngudari ini gak bisa gini aku ngudari kamu lak bablas dipegang sama Sayyidina Umar ternyata Umar pun gak bisa aduh lot lot ternyata ini datanglah malaikat Jibril kemudian membawa surah mu'awwidatain kul a'udubi robbil falak dan kul a'udubi robbin nas dua ayat turun sekaligus ini satu-satunya peristiwa dalam sejarah turunnya Al-Quran ada dua surat diturunkan sekaligus berarti punya nilai keistimewaan umumnya hanya satu-dua ayat bahkan surat pendek pun kadang-kadang hanya separuh surat gak sampai satu surat penuh tapi mu'awwidatain dua surat sekaligus surat perlindungan ya Rasulullah bacakan ayat-ayat ini maka tali ikatannya pasti akan lepas ibu bapak para jamaah surah mu'awwidatain kul a'udubi robbil falak dan kul a'udubi robbin nas itu jumlah ayatnya 11 al-falak berapa ya 5 ayat 6 ayat jumlahnya berapa jumlahnya berapa 11 sama persis kayak jumlah tali ikatan di benda sihir tadi yang 11 akhirnya setiap dibaca satu ayat talinya lepas satu setiap dibaca satu ayat talinya lepas satu juhlah rahman rahim nabi yang membaca langsung talinya lepas rasain rasain emang tak sengaja wek lain namanya tali sihir lepas yaudah masak cerut lihasidin ilah hasad wek orah serut lima udah lepas tambah anas juhlah tali ke enam lepas 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 lagi satu sampai 11 tali itu lepas semua loh bapak ibu setelah peristiwa itu rasulullah setiap mau tidur pasti baca kul a'ud bi rabbi falak dan kul a'ud bi rabbi nas untuk perlindungan diri setiap mau tidur al falak sama anas dibaca ditiupkan ke kedua telapak tangan terus diusap usapkan ke sekujur tubuh nah itu bisa untuk nolak sihir santet tenung jengges serangan serangan jahat cukup umat islam enggak perlu kedukun entai gula gula duit kasihkan dukun mending kasihkan kiai berikan petunjuk kepada kaum mereka menentangku karena mereka belum ngerti nah sekarang yang hadir disini pengen kumpul sama rasulullah apa enggak pengen kumpul kalau pengen kumpul bersama rasulullah kalau kumpulnya bersama rasulullah di akhirat pasti dapat syafaat tempatnya sama-sama di syurga alhamdul alhamdul syaratnya harus mencontoh akhlaknya rasulullah supaya nyetel kalau enggak mencontoh akhlaknya rasulullah rasulullah sih pengen ngajak tapi orangnya yang enggak bisa nyetel enggak bisa nyambung otomatis mencelat mencetat enggak bisa kumpul ibu bapak besok rasulullah orang yang pertama kali masuk ke syurga yang membuka pintu syurga adalah rasulullah rasulullah masuk kemudian meneliti keadaan syurga dicek kondisinya syurga wah ini syurga yang bagus-bagus ini tempatnya para kiai disini nanti lana orang dermos sandi mboh gak jelas alamat makanya rasulullah keluar lagi setelah ngecek kondisi syurga keluar lagi ngapain nyari-nyari umatnya untuk diajak ke syurga umati 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 umatku umatku ini mana orang dermos sandi ini mana kok belum ada yang masuk syurga sama sekali cacamat-camatnya kok belum kelihatan ini mana padahal bujur negoro udah masuk syurga semua jawa timur udah masuk syurga semua kok dermos sandi kok belum tuh camatnya yang namanya cahyono cahyono kok belum kelihatan ini mana oh belakangan masuknya syurga karena dia datang ke pengajian ya telat jadi nanti masuk syurganya juga telat aja kayak kue loh macamnya susah orang kayak nyongi ini susah diundang ngaji datangnya awal diomong kiai gak laku yang ini pokoknya kiai ini orang payu ya kondisi yang makan datang telat ya diomong kiai jual mahal mentang-mentang laris sukanya telat ini yang nunggu pokoknya panas ceramah lama ya diomong ceramah yang capek ya situ enak duduk kursi ini pokok panas gerenggingen silau sembujung mereng nanti ceramah sebentar ya diomong diundang jauh-jauh dari Jawa Timur ceramah sebentar tinggal mulai murni ya mahal pengen murah ya bujomu kan ceramah banyak humor ya diomong piyai kok cengengesan kayak dagelan kayak lawak nanti gak ada humornya ya diomong ngaji pertentangan kayak udun menjeblos susah ngadepi kok mana lambi-lambi kudungan kurang gagas lambi kudungan nah kalau kita pengen dikumpulkan bareng rasulullah ya kita harus mencontoh akhlaknya rasulullah apa pokoknya wong api di api di api wong ele di api ayo nyaut wong api wong ele tonggo api tonggo ele konco api konco ele sedulur api sedulur ele buco api buco ele siapa ngomong diracuni tetap di api yang kedua akhlaknya rasulullah itu seperti apa al quran kanak hulukuhul quran akhlaknya rasulullah adalah al quran Allah mazulia Allah muhammad al quran itu undang-undang kehidupan al quran itu peraturan hidup maka orang yang gak mau baca quran gak mau mempelajari quran itu kayak orang hidup yang gak ngerti aturan gak tahu undang undang ibarat orang menempuh perjalanan ibarat orang berkendara al quran itu rambu-rambu lalu lintas kalau pengen selamat aman gak kecelakaan patuhi rambu-rambu lalu lintas pengendara harus ngerti oh kalau ada rambu ini gak boleh parkir oh ini ada rambu seperti ini gak boleh nyalip ini kok rambunya begini gak boleh puter balik minimal harus ngerti arti dari tiga lampu lampu hijau lampu kuning dan lampu banter sayang lampu hijau lampu kuning dan lampu orang islam harus tahu mana lampu hijau mana lampu kuning mana lampu merah lampu hijau perintah halal lampu kuning peringatan subhat lampu merah larangan haram saya ulang lampu hijau itu halal perintah jalan lampu kuning itu subhat peringatan harus peka hati-hati dan waspada lampu merah itu haram larangan stop sekarang banyak orang yang gak tahu rambu-rambu maka hidupnya ngawur lampu merah itu haram larangan harusnya stop berhenti eh dilanggar terobos padahal tahu kalau lampu merah weng dikejar sama polisi ketangkep minggir ditanya gak tahu ya kalau lampu merah tahu pak kalau tahu kok diterobos ya karena saya gak tahu kalau ada bapak uang saya ngerti kalau minum minuman keras itu haram minuman keras itu hukumnya sing banter minuman keras itu hukumnya lampu merah itu stop maka apapun bentuknya kita tidak akan pernah mendukung dan tidak akan pernah setuju kalau ada pabrik atau perusahaan lampu merah yang diberi izin di negeri kita tercinta ini oh jelas bahaya kok itu kemarin rame kasusnya di Jogja belum selesai ada lagi kasusnya di pondok tangerang itu gara-gara minuman keras mabuk sopir teleler ngawur ada 35 orang yang meninggal dunia ngertos woy woy astagfirullahaladzim udah ngerti larangan kok masih suka woy woy stop apalagi tambah ke nightclub klub malam udah minum minuman keras ditambah ajep 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 coba ngomong pengalaman lampu kuning itu subhat peringatan maka kita harus peka sekarang banyak orang yang tidak peka menghadapi peringatan Allah kalau dikasih nikmat dikasih sehat lupa sama Allah begitu kasih peringatan gering sakit baru dipendepi sama Allah ini was gering lagi ya Allah ya Allah astagfirullah subhanallah 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 Allah panas kok koyong ini ya koruan rasa kering ini 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 dium ini es ini orang waras waras Allah Allah Bismillahirrahmanirrahim minum kecut pora kecut nemen kecut nemen mau ora tak udeg ora tak aduk mengtaumbin dua retok bareng tak aduk cerue munggah ini bareng melebuweteng sing munggah asam lambung ini aku kuatir ini kopi ini nganggoyah ini ini peringatan ini aku kudu pekah sekarang banyak orang yang menghadapi peringatan Allah dia tidak pekah tapi malah pekok woi woi eh lampu merah ditrobos lampu kuning harusnya hati-hati dan waspada malah mengmusr nggak peka menghadapi peringatan Allah lampu hijau harusnya jalan malah stop mandek kendaraan yang di belakang udah bunyiin kelakson oh 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 lampu hijau jalan oh 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 malah ditinggal udut Hai banyak sekarang orang yang diperintah enggak mau jalan pagi kira-kira jam 4 mohon maaf Bapak Ibu suara saya agak enak padahal ini masih suara nomor tiga suara nomor satu insya Allah lebih enak lagi tapi syaratnya harus minum jahe dulu lah ini enggak ada jahenya saya ada es jeruknya tapi kecutnya minta ampun saksinya ini langsung merasakan sendiri halo leh pagi dulu dikasih perintah lampu hijau as-salatu khairun minan naum malah kelon wangnya yang guyu kui wangnya lampu hijau nggak mau jalan lho ini udah hampir jam setengah lima lho makanya Quran terus dibaca dipahami jangan sampai anak-anak kita nggak ngaji Quran itu pesan saya kalau masih kurang Insyaallah kapan-kapan kalau diundang lagi teman-kapan saja tentu saja selamat menikmati